Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Tenangkan jiwaku Ku kan berdiri di tengah badai Dengan kekuatan yang kau berikan Sampai kapan ku tak terkoyahkan Karena Yesus selalu menopang Ku kan bertahan di dalam tekanan Dengan kekuatan yang kau berikan Sampai kapan ku tak terkoyahkan Karena Yesus selalu menopang hidupku Sampai kapan ku tak terkoyahkan Ku kan berdiri di tengah badai Dengan kekuatan yang kau berikan Sampai kapan ku tak terkoyahkan Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Sampai kapan ku tak terkoyahkan Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Selamat menikmati 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 Kami boleh beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini Kami sudah memuji dan memulihakan nama Tuhan Kami mau sekali lagi mendengarkan akan kebenaran firmanmu Kiranya firmanmu boleh menjadi berkat dan juga kekuatan bagi kami Tolong juga kedua hambamu yang akan menyampaikannya Kiranya firman yang disampaikan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap anak-anakmu yang mendengarkan Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Baik kita akan merenungkan satu tema yaitu pelindung yang sejati Pelindung yang sejati terambil dari masmur Nomor 121 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8 Masmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8 Kita akan membacanya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin Pandres akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-4 dalam bahasa Mandarin Ini tidak akan! Kita akan membaca ayat bekas measuring Saya akan membaca ayat kita Yang ini adalah Saya lalu menjadi kekuatan tecdenan Saya akan membaca ayat kita Kita membaca ayat kita Ek views dari tanpa yang menjadi Yang mendengarnya Ayat kelima sampai dengan ayat yang ke-8 dalam bahasa Indonesia tertulis demikian. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak-Ibu Saudara, Masmur 121 dituliskan oleh Pemasmur saat dia melakukan ziarah. Sehingga nyanyian ini dikenal dengan nyanyian ziarah. Memang menjadi sesuatu hal yang rutin bagi orang Israel untuk setahun sekali berziarah ke Yerusalem. Perjalanan ziarah itu sangat beresiko. Ada bahaya di sepanjang jalan yang mungkin mengintai mereka dari jauh. Mungkin penjahat itu ada di balik gunung-gunung dan akan mengintai mereka dan akan mencelakai mereka. Mungkin penjahat itu ada di balik gunung-gunung dan akan mencelakai mereka. Dalam kondisi tidak aman ini Pemasmur diingatkan dengan satu pujian yang dikatakan Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dari manakah akan datang pertolonganku. Jadi, pada saat itu, kita bisa dikatakan Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kita katakan di sini bahwa sesungguhnya tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur. Hai, penjaga Israel. Jadi, di sini Pemasmur mengakui bahwa Tuhan adalah penjaga Israel. Bahwa Tuhan adalah penjaga umatnya. Dan pertanyaannya, mengapa kita bisa merasa aman di dekat Tuhan? Apa yang membuat Tuhan itu menyandang status atau menyandang gelar sebagai pelindung yang sejati? Apa bedanya ketika kita dekat dengan orang-orang terkuat di dunia ini? Bukankah kita juga merasa aman? Seorang konten kreator atau youtuber dari Amerika bernama Dre. Seperti yang kita lihat di video ini, dia melakukan sebuah eksperimen. saat itu dia dikawal oleh tiga orang bodyguard atau pengawal. Dan satu kata yang muncul ketika saya melihat video ini adalah rasa aman. siapa yang berani mengganggu dia dikelilingi oleh tiga orang pengawal itu? Siapa yang berani? Dia bebas melakukan apapun saat berkeliling kota? dia bebas ambil barang orang lain. Dia bebas menyeberang jalan tanpa ada yang menghalangi dia. Dia bebas minta nomor HP cewek-cewek di sana. Tidak ada yang berani mengganggu dia. Siapa yang berani? Dia dikelilingi oleh pengawal yang badannya ketik-ketik. Tidak ada yang berani dikelilingi oleh Tidak ada yang berani mengganggu dia. Ketika ada pengawal kita bisa merasakan aman. Mengapa? Karena pengawal itu seakan-akan dia punya kekuatan yang jauh lebih besar daripada orang-orang yang lain. Jadi keberadaan para pengawal ini telah memenuhi satu syarat sebagai pelindung. Pengawal ini punya kekuatan atau tubuh yang jauh lebih besar daripada orang-orang lain. Tetapi apakah hanya itu saja syarat untuk bisa menjadi pelindung yang sejati? Apa yang membedakan ketika kita aman dekat Tuhan dibandingkan dengan aman dekat manusia-manusia yang kuat? Setidaknya ada tiga syarat untuk menjadi pelindung yang sejati. Untuk menjadi pelindung yang sejati. Dan syarat ini bukan hanya berbicara soal kekuatan. Tapi lebih daripada itu. Apa saja? Mari kita menyimak bersama-sama. yang pertama, pelindung yang sejati adalah pelindung yang punya kekuatan di paling atas atau di tingkat paling atas dibandingkan dengan masalah-masalah yang ada di bawahnya. berarti dia harus lebih kuat daripada masalah-masalah yang ada. Dia harus lebih kuat bagaimana seseorang mau melindungi kalau dia adalah sosok yang lemah. tapi inilah Tuhan Allah kita Tuhan yang kuat pemasmur berkata aku melayangkan mataku ke gunung-gunung dari mana datangnya pertolonganku Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau saya membayangkan di gunung-gunung itu ada banyak penjahat di sana. Banyak perampok yang bersembunyi yang mau menyerang umat-umat Allah ini. gunung itu adalah ancaman yang terbesar yang harus dihadapi oleh umat Allah. Tetapi pemasmur ingat bahwa gunung itu ciptaan Tuhan. Kalau gunung itu sumber masalahnya maka Tuhan harusnya lebih besar daripada gunung itu. Berarti Tuhan sebetulnya adalah Tuhan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan masalah-masalah yang ada. Apakah kita sudah meyakini bahwa Tuhan itu menjadi sumber kekuatan kita? Atau seringkali ketika kita ada masalah Tuhan kita jadikan opsi terakhir untuk menolong kita. Apa yang selama ini kita anggap sebagai kekuatan terkuat di bumi ini? Mungkin orang berpikir bahwa dengan uang yang banyak maka dia bisa mengatasi semua masalah yang ada di bumi ini. ada kalahnya uang tidak akan berlaku lagi. Uang bisa membeli rumah mewah. Tapi uang tidak bisa menyelamatkan rumah tangga yang ada di dalam. Uang bisa membeli kasur yang paling empuk sedunia. Tetapi uang tidak bisa membeli tidurnya. Tetapi uang tidak bisa membeli tidurnya. Uang bisa memesan kamar di rumah sakit V, 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 I, P. Mungkin AC-nya ada lima. Tetapi uang tidak bisa menyembuhkan kita dari penyakit yang sangat ganas. Uang bukanlah pelindung sejati. Hanya Tuhan yang sebetulnya berkuasa atas hidup kita. Berkuasa atas masalah-masalah kita. Atas penyakit kita, penderitaan kita, pergumulan kita, Tuhan ada di atas semuanya. Karena ia yang mencipta dunia ini, bukan? Ia berkuasa menaklukkan dunia dengan segala kekuatannya. Karena itu, andalkan Tuhan di dalam permasalahan kita. Berdoa sama Tuhan ketika ada masalah. Tuhan menjadi opsi pertama kita. Bahkan satu-satunya harapan kita yang bisa menolong kita. Yang kedua, apa syarat menjadi pelindung yang sejati? Yang kedua, pelindung sejati berarti tidak akan menimbulkan satu masalah yang baru. Memang, pelindung yang sejati haruslah lebih kuat dibandingkan dengan masalah-masalah yang ada. Tetapi tidak berhenti sampai situ. Saya akan menjelaskan pakai ilustrasi. Saya akan menjelaskan pakai ilustrasi. Beberapa waktu, tahun-tahun belakangan, film yang paling laris itu adalah film-film bertema superhero. Nah, sebab kita menjelaskan, kita tidak akan menjelaskan dan menjelaskan kita akan menjelaskan kita akan menjelaskan mungkin karena dunia ini sekarang sedang banyak kekacauan terjadi. Karena kita akan menjelaskan jadi banyak manusia itu berharap memiliki superhero yang bisa menolong mereka. Salah satu superhero favorit saya adalah Superman. Nah, saya suka Superman. Mengapa saya suka Superman? Pertama, jelas karena dia ganteng seperti Pak Andreas. Mungkin bedanya dengan kita berdua, kita memang ganteng. Tapi kita tidak sekuat Superman. Walaupun Superman ini toko fiksi ya, dia tidak nyata. Tetapi kalau kita tahu siapa itu Superman di komik atau di film, di komik atau di film, maka kita akan tahu dia adalah superhero yang paling kuat. Dia bisa mengalahkan seluruh makhluk, alien-alien terkuat di alam semesta. Tapi Superman yang terlalu kuat ini ternyata ketika datang ke bumi, dia menimbulkan masalah yang baru ternyata di bumi. Ternyata di bumi. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah nonton filmnya atau baca komiknya, misalnya, musuh Superman itu alien. Sangat kuat. Maka Superman itu akan mengalahkan alien itu untuk menyelamatkan manusia-manusia di bumi ini. Kalau Superman akan tahan oleh alien yang berlaku seperti kusuk di kusuk dia pukul alien ke kanan dan dia tabrak gedung yang ada di kanan itu. Dia pukul alien ke kiri lalu ditabrak gedung yang ada di kiri. Dia pukul alien ke depan menabrak gedung yang ada di depannya. masalahnya di gedung-gedung itu masih ada orang. Sudara mungkin itu memang bumi bisa selamat, aliennya semua kalah. Tapi ada orang-orang yang ternyata jadi korban jadi korban. Dia memang pelindung. Tetapi bukan pelindung yang sejati. Karena pelindung yang sejati tidak akan menimbulkan masalah yang baru. Karena jen-jen yang sejati tidak akan menimbulkan masalah yang baru. Banyak orang berpikir bahwa kekayaan misalnya bisa mengatasi semua masalah. Mereka berpikir bisa berlindung dibalik uang yang mereka punya. atau kedekatan dengan orang-orang yang berpengaruh. Entah di gereja, di kantor, di instansi pemerintahan bahkan. Mereka merasa aman, bisa berlindung dibalik mereka. tapi tak jarang hal ini menimbulkan masalah baru. Satu kisah nyata terjadi di Gading Serpong. Bapak Ibu Saudara bisa baca cerita ini atau kisah ini di internet sangat banyak. ini terjadi di sebuah perumahan elit peristiwanya. Di mana pihak perumahan elit itu mengirim beberapa kelompok orang untuk mengosongkan rumah seorang jurnalis. alasannya karena jurnalis ini gagal bayar kredit rumah. Hari ini saya tidak akan mengomentari mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi kasus ini membuat kita bisa berpikir lebih bijaksana. Andaikan kita itu bisa sangat percaya diri sekali dengan uang yang kita punya saat ini. Jika kita seorang jurnalis lalu saya merasa pedih sekali gaji saya 50 juta tiap bulan. Saya akan kredit rumah mewah. Gaji yang sangat banyak ini yang akan menolong saya. ringan ini ringan gaji saya 50 juta. Pasti aman. Padahal kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok. Bisa jadi sebagai jurnalis tiba-tiba gaji saya dibotong. bisa jadi saya di PHK uang yang tadinya dianggap bisa melindungi saya malah mencelakakan saya. kemudian kemudian jika siang kita menimbulkan masalah yang baru. Memang kalau bicara soal masalah hutang itu hutang kadang bisa menyelesaikan beberapa masalah. misalnya modal untuk kredit usaha kita berhutang. rumah atau kendaraan kalau kita bisa melunas masalah selesai. tetapi tidak jarang bukan hal ini menimbulkan masalah yang baru. karena itu jangan berlindung pada uang atau berlindung pada orang-orang yang punya jabatan atau kedudukan tetapi berlindung kepada Tuhan. minta hikmat daripada Tuhan bagaimana Tuhan supaya aku bisa menyelesaikan masalah yang ada. saya meyakini Tuhan punya hikmat yang sangat dalam untuk menolong kita. Masmur 96 mencatat bagaimana hikmat Tuhan itu adalah hikmat yang maha tinggi. karena Tuhan itu maha tinggi. Dan orang-orang yang duduk di dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi akan merasa aman di sana. Jika yang maha tinggi berasal berasal bahasa asli Sadae. Sadae artinya Tuhan itu memelihara dengan kasihnya. Tuhan yang Tuhan yang di pekerjaan Tuhan yang mungkin di luar nalar kita. Tuhan Tuhan yang lakukan itu tidak akan pernah berubah. Tuhan yang setia tidak berubah. Bisa dibayangkan Tuhan itu setia menolong kita karena kasihnya. Dan Tuhan yang menolong kita ini adalah Tuhan yang sangat kuat yang maha tinggi. Tetapi Tuhan juga tidak berubah kasih setianya kepada kita. kurang apalagi hebatnya Tuhan dalam hidup kita. Tetap andalkan Tuhan sebagai penolong dan pelindung kita. Syarat yang ketiga sebagai pelindung yang sejati. Pelindung yang sejati akan menolong orang lain, menolong manusia lain tanpa pamrih. Ada orang-orang yang senang menjadi penolong atau pelindung orang lain. Tetapi dia senang itu karena dia punya motivasi yang lain, yang tersembunyi di dalam hatinya. tidak terlalu suka dengan acara televisi yang menjual kesedihan orang lain. beberapa tahun yang lalu di acara TV itu ada acara tentang melunasi hutang orang yang tidak mampu. kita menolong yang tidak di bayar yang menolong yang di ban jai maupun si ban. Tapi caranya adalah dengan begini, dia kumpulkan sebanyak orang mungkin yang punya hutang yang tidak mampu dibayar. lalu di sisip atau nyinkas kiam 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 lalu sekumpulan orang dia yang akan dilunasi hutangnya. Yang suaranya kurang bagus kiam kiam sudah harus pulang hutangnya tidak lunas. Menanggung malu lagi sudah masuk TV. mau hutang kemana-mana juga orang ragu-ragu tidak melunasi hutangnya. Tapi stasiun TV-nya untung. Ditayangkan prime time jam 7 malam. banyak orang yang menonton berarti juga banyak sponsor yang akan mendukung dan membiayai acara ini. Kacau ini menurut jadi stasiun TV ini memperoleh uang dengan cara menjual kesedihan orang lain yang menolong orang lain tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi Tuhan kita tidak demikian. Firman Tuhan memberikan alasan yang sangat kuat kenapa Tuhan adalah pelindung yang sejati. Tuhan itu melindungi manusia murni karena kasihnya kepada kita. Masmur 42 mencatat bagaimana kita punya Allah yang hidup yang mengizinkan kita untuk boleh datang kehadiratnya. dan Allah ini berbeda dengan Dewa-Dewa lain yang ada di sekitar Israel saat itu. Dewa orang Babel Mesir Asyur dan lain sebagainya. Dewa-Dewa mereka menuntut pengorbanan. semakin permintaan mereka itu semakin sulit maka pengorbanan yang harus diberikan itu harus semakin besar. Mengorbankan anak-anak gadis-gadis sangat mengerikan sekali. Itulah Dewa-Dewa pada saat itu. Kamu mau aku tolong? Sogok dulu. Baru aku berikan pertolongan. tetapi Tuhan tidak demikian. Kalau Allah melindungi kita dan memberkati kita itu semua adalah karena kasihnya. Allah tidak pernah menuntut manusia untuk berkorban baginya. Buat apa pengorbanan manusia? Tuhan sudah punya semuanya. Tetapi satu hal yang menarik. Dimana kekristenan mengajarkan hal yang sangat luar biasa. bahwa bukan manusia yang berkorban bagi Tuhan. Tetapi Tuhan yang mau berkorban bagi kita. Bahkan pengorbanan terbesarnya ketika Tuhan mengutus anaknya untuk mati bagi kita. Tuhan yang terakhir adalah kita yang adalah orang-orang berdosa harusnya dihukum di neraka. Tetapi Tuhan selamatkan kita. Hukuman dan dosa kita ditanggung olehnya. Bukankah luar biasa sekali yang Tuhan kerjakan bagi kita? saya yakin mengapa Tuhan memenuhi syarat sebagai pelindung yang sejati. Bukan hanya karena Tuhan sangat kuat. Berkuasa atas segala masalah. Tetapi ia juga mengasihi kita dan mau berkorban bagi kita. lalu apa yang harus kita lakukan untuk berlindung kepada Allah? Pertama hidup berserah kepada Allah. Hidup berserah itu bukan berarti berarti pasrah. Tetapi juga berarti kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Berserah artinya taat pada pimpinan Tuhan. berserah itu artinya kita berjuang dengan keras, bekerja dengan keras. Kita hadapi setiap pergumulan dan persoalan dengan berani. Tetapi sambil berlindung kepada Tuhan. hidup berserah kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah taat pada kebenaran firmannya. Kadang saya meyakini beberapa sumber masalah di hidup kita itu karena seringkali kita tidak taat pada kebenaran firman Tuhan. kita itu mau hidup suka-suka kita. Satu kali saya jalan-jalan ke pasar baru bersama teman. Saya bawa satu payung. langit sudah mendung. Ketika kami sampai di sana hujan sudah turun. Saya buka payung saya. Lalu saya ajak teman saya. Saya tidak mau. Tapi teman saya tidak mau. Dia berkata hujannya tidak deras. paling 10 menit juga berhenti. Sudah dia tidak mau. Kami berjalan. Ternyata hujannya tidak berhenti-berhenti. Bajunya basah semua. Dia ngomel-ngomel kenapa hujan tidak berhenti. Bajuku jadi basah semua. saya bingung kepada dia. Bukannya tadi saya sudah tawarkan bayung. Lalu kenapa dia marah-marah karena kehujanan. Seharusnya ketika dia bergabung dengan saya, maka dia tidak akan kebasahan. Mungkin seringkali ketika kita tidak merasakan pertolongan Tuhan. kita mengalami kesusahan karena kita tidak taat pada Tuhan. Cara hidup kita tidak sesuai dengan gendak Tuhan. Sudah berapa banyak orang yang hidupnya hancur karena serakah. mereka mencuri berbuat curang korupsi akhirnya diciduk polisi. Kita lihat banyak orang hancur karena tidak taat pada kebenaran firman Tuhan. maka kebenaran firman Tuhan itu yang akan menolong kita. Yang akan memberikan kita hikmat untuk kita bisa hidup dengan benar. Dan pertolongan Tuhan akan dinyatakan sesuai dengan kebenaran firmannya. mari berlindung kepada pelindung yang sejati. Allah adalah pelindung yang sejati. Karena dia punya kekuatan di atas segala masalah. pertolongannya tidak akan menimbulkan masalah yang baru dalam hidup kita. Tuhan melindungi kita tanpa pamrih. Bahkan Tuhan yang mau berkorban bagi kita. Karena itu kita perlu berserah kepada Allah dan taat pada firman. maka Tuhan akan selalu menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Pandres akan menutup di dalam doa. kita akan berdoa. Kita berdoa. Sifji Tuhan kita ata kita Menurut Anda, Anda mengenai ke sini, kong Anda di, Anda di antara-tata, Anda di kecelsi, tidak akan memberikan apa-apa, tidak akan menerima Anda, tidak akan menerima Anda, tidak akan menerima Anda, Anda tidak akan menolong Anda. Tetapi Anda mengatakan Anda yang mengatakan Anda untuk menolong Anda, menolong Anda yang menolong Anda, Tunggu ya su li men, hi sen bui ngalau ngay tanyin, oi ngay tanyin, bongsi ngay tanyin Bih, nyo ke jingin munt kita, yu cwai nai bih doho Situ ngay tanyin, fong hiong, hiong, jah, voh, vah, songti, chong chau, tienti, ban budke Dan nyo bongsi, ket ket ngay tanyin, ngay tanyin, munti, chuk fuk Nyo ke jingin munt, chuk fuk kita niin, gongkhion kita niin, sinyong, sida kita niin Maha yi fangsi tong chung, munti, lai ke shihau, sida kita niin, nangkau Khi kiu, hiong, ya, voh, vah, gogi, yu khen, beng Oi ngay tanyin, gai tanyin, chuk, lai, yao qiu, hihmong ngay songsin Ngay tanyin, sori yu mak yi munti, chuk, nyi bong ngay tanyin, liti, lang, kin, liti, kohi, chung, kin, si Sida juh ya su, zay lay Kiu chuk fuk, nyo ke puk nyo ke lau khu, nyo ke si fung, khen kong fong mian Kiu chuk fuk Fuk tui tui tang, adanya ke tau kau Fung ya si kitu ke sinm yang adanya, ikin tau kau, yao qiu Amin Amin, sekian Tuhan memberkati kita semua Mari kita bersatu dalam doa Tuhan kami maikkan syukur kami di hadapanmu ya Bapak Karena engkau Allah yang senang biasa menopang hidup kami Menolong dan memimpin kehidupan setiap kami ya Tuhan Ajar kami untuk selalu bersyukur atas kehidupan yang kami jalani ya Bapak Terima kasih untuk saat ini ya Tuhan Kami boleh memberikan persembahan Kiranya Tuhan yang menolong kami Mampukan kami untuk memberi dengan penuh sukacita Dengan hati yang tulus Dan penuh ucapan syukur ya Tuhan Berkatilah setiap usaha pekerjaan kami ya Tuhan Berkati juga untuk setiap pengurus yang mengelola keuangan Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana Sehingga persembahan ini ya Tuhan Boleh dipakai untuk kemuliaan namamu Terima kasih Tuhan Terpujilah namamu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur dan berdoa Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Perkenalkan Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Yesus Amin Amin Terima kasih telah menonton Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton